Bupati Bintan Apri Sujadi menerima penghargaan lencana Dharma Bakti dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Republik Indonesia. Penyematan lencana tersebut dilakukan oleh Ketua Harian Kwartir Kepulauan Riau, Arief Fadilah. Penghargaan ini diberikan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada Bupati Bintan Apri Sujadi. Selaku Ketua MAPICAP Gerakan Pramuka Kabupaten Bintan atas jasa bagi perkembangan gerakan kepramukaan. Perkemahan merupakan bentuk kegiatan pramuka di alam terbuka yang dilaksanakan lebih dari satu hari dengan berkemah di alam terbuka. Memberikan kesempatan berlatih yang menantang, menyenangkan. Kegiatan ini merupakan salah satu media pertemuan untuk pramuka. Usaha menerima penghargaan Apri Sujadi akan terus mengembangkan serta memajukan gerakan kepramukaan di Kabupaten Bintan. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mendidik karakter generasi anak muda. Jadi kami ingin pramuka akan lebih maju dan berkembang lagi dalam angka membentuk karakter anak-anak Kabupaten Bintan yang lebih berkualitas lagi. InsyaAllah. Amin. Kemah Besar Pramuka 2018 diselenggarakan di Bintan selama 4 hari, mulai dari tanggal 30 Agustus hingga 2 September. Berbagai kegiatan diselenggarakan dengan agenda kepramukaan yang diikuti oleh 1.085 peserta yang terdiri dari 615 anggota penggalang, 345 anggota penegak, dan 125 pembina pendamping. Dalam acara kemah ini juga dilakukan penyaluran dana bantuan kempal lombok sebesar Rp26.334.000. Penjaraan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Bupati Bintan Dalmas Risam. Dari Bintan, Afandi Pohan, Ainyus melaporkan.